Pelaksanaan pemilu Indonesia 2024 di Malaysia sempat tidak terkendali. Suasana pemungutan suara pada pemilu 2024 Indonesia di World Trade Center atau WTC Kuala Lumpur, Malaysia pada minggu 11 Februari sempat tidak terkendali. Pemungutan suara yang dilaksanakan pada siang hari tersebut tidak terkendali karena adanya pemilih yang tidak terdaftar sebagai DPD mencoba untuk memberikan hak suaranya di TPS WTC Kuala Lumpur. Puluhan ribu WNI bersikap agresif dan tidak mau menaati instruksi petugas maupun pihak berwenang. Kemudian Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan dari informasi yang diperoleh pengelola WTC Kuala Lumpur total ada sebanyak 2.222.945 pemilih yang memenuhi syarat akan menyalurkan hak pilih di sana. Selain itu, lima lokasi pemungutan suara lainnya berada di Johor Baru dengan 2.684 pemilih, kemudian di Penang ada sekitar 5.375 pemilih, Kota Kinabalu ada sekitar 2.811, Tawau ada sekitar 20.247, dan Kucing ada sekitar 2.988 pemilih. Meski begitu, pengelola WTC Kuala Lumpur menjamin akan memberikan pelayanan terbaik demi kelancaran proses pemilu Indonesia 2024. Terima kasih telah menonton!